Hai teman-teman welcome to my channel CV10 untuk di video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang Taiwan traditional market ini adalah sayur-sayuran yang ada di pasai Taiwan yang saya kunjungi di pagi hari ini adalah sejenis akaradis yang khas di Taiwan kemudian selanjutnya ini ada sejenis umbi-umbian juga ada daun bawangnya dan ini adalah sejenis Thales ukurannya cukup besar dan jumbo size dan ini ada lobak ukurannya pun besar dan ini juga seperti singkong dan sangat besar ini adalah penjual ikannya dan ini adalah macam-macam tahu yang dijual di sana ada tahu putih tahu kecap dan banyak jenis ini adalah sayur-mayur ya seperti ada kumbang kol brokoli ada buncis ada bayam ada lettuce dan segar-segar di sana ada labu ada paprika dan ini sejenis buah yang khas di Taiwan sangat menarik warnanya kuning dan ini adalah jahe yang seperti ada di Indonesia jenisnya pun sama dan ini adalah kacang panjang yang dikeringkan yang dan biasanya dimasak dengan sup ini adalah penjual sayur matang ada macam-macam sayur-sayuran yang disajikan kemudian ini juga buah-buahan khas di Taiwan kemudian juga ada ini tomat tomatnya begitu merah dan segar dan mengkilat saya pun sangat surprise melihat buah-buahan ini dan ini adalah terur terur ayam dan kemudian ini adalah kembangkor brokoli dan juga ada lobak bulat kemudian ini juga lobak putih dan ini adalah semangka yang ukurannya sangat besar sangat besar sekali ukurannya kemudian ini juga buah khas-has taiwan di sana ada jeruk kemudian juga ini ada dan ini adalah buah tomat yang warnanya sangat menarik cantik dan mengkilat dan ini adalah video saya kali ini tentang Taiwan traditional market sampai jumpa lagi di video berikut saya apabila suka dengan video ini please di like subscribe comment dan share terimakasih sampai jumpa di video berikut saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati